Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pelajaran saya dan orang-orang yang baik bagaimana Anda di sana? Saya harap semua dari Anda selalu berada di kondisi yang bagus dan situasi yang gembira Selamat datang kembali lagi di channel saya Sekarang untuk kita untuk belajar bahasa Inggris Oke, untuk hari ini kita akan teruskan belajar bahasa Inggris terutamanya tentang tanya dan berikan pendapatan tapi sebelumnya, saya hanya ingin berbicara tentang adverb lagi dan ini adalah spesifik untuk adverb of manner Pada kali ini, kita akan melanjutkan pelajaran kita Lesson 7 pada buku Basic English yang membahas tentang adverb of manner dan juga asking and giving opinion menanyakan atau meminta dan memberi pendapat kalau kemarin mister sudah memberikan ya materi melalui video dan juga berupa catatan yang kinds of adverbs artinya macam-macam adverb disitu memang tidak ada di dalam buku kita tujuan mister agar wawasan kalian itu luas ya jadi tambahan materi biar tidak terpaku pada buku kita saja karena materi itu juga terkait dengan materi yang kita pelajari ya jadi kalian bisa tahu ternyata adverb itu macamnya tidak hanya adverb of manner gitu ya tapi kali ini kita akan fokus membahas tentang kosa kata-kosa kata yang ada di dalam buku kita bagaimana cara membacanya dan juga bagaimana artinya dan apa artinya ya karena mister sudah membahas adverb of manner di pertemuan sebelumnya oke in point A listening section dengarkan dan tirukan setelah mister ya beautiful beautifully cantik dengan cantik atau indah dengan indah careful hati-hati carefully dengan hati-hati correct ya benar correctly dengan benar easy mudah easily dengan mudah happy bahagia happily dengan bahagia nice bagus nicely dengan bagus passion passion sabar passion dengan sabar polite atau polite ya politely dengan sopan quick cepat quickly dengan cepat quiet tenang quietly dengan tenang slow lambat slowly dengan lambat ini untuk pembahasannya tentu kalian masih ingat ya dan aturan-aturan penambahan lu nya diserahap kalian semua masih ingat kalau masih ada yang lupa silahkan di cek di video sebelumnya nah disini contoh dalam bentuk kalimat yang menggunakan adverb of manner she dances pendet beautifully dia menari pendet dengan cantik atau dengan indah he plays gamelan nicely dia bermain atau memainkan gamelan dengan baik atau dengan bagus borobudur stands strongly candi borobudur berdiri dengan kokoh jangan diartikan dengan kuat ya lebih tepat kokoh she makes batik carefully dia membuat batik dengan hati-hati nah untuk latihan yang disini kita kerjakan bersama-sama saja ya kita bahas bersama-sama ya vina is a beautiful singer ya vina adalah seorang penyanyi cantik she sings beautifully ya dia bernyanyi dengan cantik the test is easy testnya mudah we do the test easily dengan mudah kita mengerjakan test dengan mudah they are one happy family mereka adalah satu keluarga bahagia they live mereka hidup happily dengan bahagia mr. jason is a careful driver mr. jason adalah seorang supir yang hati-hati he drives dia mengendarai atau dia menyetir maaf dia menyetir mobilnya carefully dengan hati-hati what we do is correct apa yang kita lakukan itu benar we do it correctly kita melakukannya dengan benar ya gampang ini kita tinggal lihat bagian yang ditebalkan ya she is always polite dia selalu sopan she always acts dia selalu berapa bertingkah politely dengan sopan it is so quiet in the class ini sangat tenang di dalam kelas all of the students sit quietly doing the test semua siswa duduk dengan tenang mengerjakan tes nah untuk nomor 8 disini ini kan kita tidak ada bercetak tebal seperti yang lainnya ya kita harus pahami kita pahami kalimatnya we are going to be late kita akan terlambat let's not walk ayo tidak berjalan dengan lambat slowly ya jangan langsung kita fokus pada late nya lately gak nyambung nanti artinya tapi jawabannya adalah slowly don't talk too loud jangan berbicara terlalu keras we may not kita tidak diperkenankan atau kita tidak boleh talk loudly in the library berbicara dengan keras di dalam perpustakaan Mary is a quick worker Mary adalah seorang pekerja yang cepat she always works quickly dia selalu bekerja dengan cepat oke dan kemudian disini adverb of manner point F complete the sentences with the correct adverbs ya mister sediakan latihan ini di quizzes dan linknya ada di kolom deskripsi nanti kalian lihat disini mister akan mengertikan adverbnya biar kalian lebih mudah untuk mengerjakannya nanti carefully dengan hati-hati loudly dengan keras proudly dengan bangga gently dengan lembut hungryly dengan lapar easily dengan mudah finally nah finally jangan kalian artikan dengan ya finally itu artinya exception ada pengecualian dia artinya adalah akhirnya kindly dengan penuh kasih sayang ingat finally tadi artinya akhirnya kita fokus ke pembahasan hari ini yaitu asking and giving opinion exactly there were a lot of expressions about asking and giving opinion sebetulnya ada banyak sekali ungkapan tentang permintaan dan juga memberikan pendapat but based on our book basic english asking and giving we are able to use for asking do you think they dance beautifully jadi kita bisa menggunakan do you think ya dari buku kita do you think they dance beautifully apakah kamu berpikir mereka menari dengan cantik kemudian do you think Borobudur is amazing kalau jawaban kita yes maka kita bisa menggunakan yes I think so kalau no no I don't think so ini kalau berdasarkan buku kita jadi hanya do you think kemudian yes I think so no I don't think so padahal sebetulnya banyak sekali ya expression yang bisa kita gunakan ya untuk itu mister tambahkan materi sedikit ya agar apa materi atau wawasan kalian lebih luas asking opinion disini kita bisa menggunakan ekspresi ekspresi yang dibawah ini dibawah ini what do you think of apa yang kamu pikirkan tentang misalkan what do you think of her apa yang kamu pikirkan tentang dia perempuan misalkan menarinya kita gitu ya what is your opinion bagaimana pendapatmu atau apa pendapatmu do you have any idea apakah kamu punya idea how about bagaimana dengan nah atau how do you feel eh bagaimana perasaanmu nah ini bisa kita gunakan for asking opinion untuk meminta pendapat kemudian untuk memberikan pendapat ya kalau kita dimintai pendapat kan kita bisa memberikan pendapat kita nah ini ekspresi yang bisa kita gunakan yang pertama the way I see that ya yang saya lihat sih itu ya atau ya pemahaman saya sih dia sih ya emang gitu ya kalau bahasa anak sekarang from my point of view menurut pandangan saya atau menurut cara pandang saya gitu ya in my opinion pendapat saya as far I know sejauh yang saya ketahui atau setahu saya kalau bahasa anak sekarang ya ini giving opinion nah sebetulnya untuk replying jadi ada agreeing yang tadi di awal I think so kemudian I don't think so itu berarti disagreeing nah ini disini mister berikan expression kalau agreeing itu kita bisa pakai ini ada of course absolutely right I agree with what you are saying saya setuju dengan apa yang kamu ucapkan I think so that's a good point ini bisa kita gunakan ketika kita setuju dengan pendapat orang kemudian ketika kita tidak setuju dengan pendapat seseorang maka kita bisa menggunakan ekspresi ini I don't think so I don't believe that saya nggak percaya itu I think you're wrong saya berpikir kamu salah I disagree with you saya tidak setuju denganmu I'm not sure saya tidak yakin I agree with you saya setuju dengan kamu nah itu adalah materi kita tentang asking and giving opinion yang sedikit mister kasih tambahan mudah-mudahan ada manfaatnya ya kemudian sorry let's keep it ya thank you for your next attention ya see you again with another lesson and another video don't forget this is important information for you I have already made an exercise for you in quizzes ya just try it and do your best just click the column in description column ya linknya the link is in description column I mean ya jadi linknya ada di kolom deskripsi silahkan kalian buka kolom deskripsi kemudian kalian klik ya untuk mengerjakannya thank you adalah saya say assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya so Terima kasih.